Sudah lima tahun, George mengajar kelas robotika di Fakultas Teknik Mesin UC Berkeley. George, yang berdarah Indonesia dan Korea, lahir dan dibesarkan di Hong Kong mengikuti ayahnya, seorang wartawan Biro Luar Negeri Antara. Saya datang ke Amerika bersama orang tua waktu saya 10 tahun. Sepanjang hidupnya, George mengaku hanya menghabiskan waktu selama sembilan bulan di Indonesia. Karena itu, ia menyayangkan dirinya yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Namun demikian, kecintaannya pada Indonesia tertuang dalam sikapnya yang tidak mau melepaskan status keluarga negara. Dan tidak ada perbedaan untuk menjadi penduduk negaraan Indonesia. George tidak pernah berhenti berharap bahwa keahliannya bisa berguna untuk Indonesia. Namun, ia mengakui adanya sejumlah kendala. Karena begitu cintanya pada ilmu robotika, George dan temannya membangun sebuah perusahaan riset dan pengembangan robot, Integrated Motions, yang sering menjadi konsultan Badan Antariksa Amerika, NASA, dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Di kampus, ia aktif membimbing para mahasiswa dalam berbagai proyek. Misalnya, robot yang bisa menyelesaikan puzzle Rubik's Cube yang mendapat penghargaan dalam lomba robot antar mahasiswa. Salah satu penciptanya adalah mahasiswa asal Iran ini. Saya benar-benar menyukai kelas ini. Dia adalah salah satu penciptanya yang menikmati di sini. Sangat mudah untuk pergi dan berbicara dengan dia mengenai apa-apa pertanyaan yang Anda punya. Sangat mudah untuk mencapai. Gayanya lebih kayak teman gitu daripada guru dan murid gitu. Aku juga kalau ngobrol sama dia. Sekarang malah saya bisa dibilang saya ketemanan sama dia gitu. Dari University of California, Berkeley, Juwanita Wiratmaja, dan Nadia Majid, VOA Indonesia.